200 roket Hezbollah diluncurkan ke wilayah pendudukan Israel Utara. Roket-roket tersebut menghantam bangunan dan rumah warga. Penduduk pun ketakutan saat ledakan demi ledakan akibat roket Hezbollah. Dikutip dari Irnanyus, Hezbollah meluncurkan lebih dari 200 roket ke Safet, Galilea, dan Golan. Radio Angkatan Darat Zionis menggambarkan serangan roket Hezbollah yang paling parah sejak perang di Gaza 7 Oktober 2023 silam. Media Israel melaporkan roket Hezbollah menghantam sebuah gedung tinggi di kota Safet. Serangan itu dilaporkan melukai satu orang yang merupakan warga sipil. Sementara beredar di media sosial yang memperlihatkan beberapa rumah warga terbakar akibat roket Hezbollah. Bahkan sebuah video memperlihatkan detik-detik roket Hezbollah menghantam gedung tinggi. Saat itu, warga sipil juga hendak merekam roket-roket Hezbollah yang diluncurkan. Namun dalam hitungan detik, bangunan itu meledak dan hancur. Sang perekam video pun sempat terpental akibat ledakan tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.